Ya kan saya awal-awal tidak tutup gila yang kita Subscribe berita Surakarta Monicin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan Dana Abadi Pesantren Dana Abadi Pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 Sekarang sudah ada yang namanya PUR, sudah ada yang namanya Kredit Mekar, sudah ada Wakaf Mikro, ada Kredit Ultra Mikro, nanti akan kami tambahkan lagi Kredit Startup Millennial Ini untuk bisnis-bisnis paramillennial yang berbasis inovasi dan teknologi Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia Ada satu lagi Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting Lalu tak lupa Hilirisasi Untuk komoditas pertambangan, pertanian, tanian, dan perikanan Ini wajib Dan juga Ekonomi-ekonomi hijau dan energi-energi hijau untuk keberlanjutan Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, upamanya tadi pertanyaan 2024 Mungkin nanti dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya Jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program Mungkin saya tidak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat Karena itu sudah ditetapkan oleh undang-undang APBN Upamanya anggaran perlinsos untuk 2024 itu kalau tidak serah 487 triliun Jadi nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah Bantuan PPI untuk masyarakat tidak mampu Termasuk tadi lansia, bantuan untuk subsidi listrik Kemudian subsidi energi, BBM, subsidi LPG itu masih semuanya ada Terus dana abadi tadi juga sudah disampaikan Kita sudah punya dana abadi yang ada sekarang ini Jadi nanti teman-teman silakan saja kalau mau mengulas itu Kami menyebutkannya dalam bentuk undang-undang APBN saja Karena itu sudah merupakan dokumen yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah Dan bahkan sudah PP-nya sudah keluar Pak, perpresnya? Perpresnya sedang jelas Undang-undangnya sudah keluar ya, Bu Rina ya kemarin ya Undang-undang nomor berapa Bu? Undang-undang nomor 19, 2023 Tiga, coba teman-teman wartawan lihat saja disitu Disitu sudah cukup detail berbagai program di 2024 ini Nanti supaya bisa mengulas dan membaca Nanti kalau ada yang perlu untuk diklarifikasi ya tentu kita akan sampaikan Karena waktu itu kan konferensi pers untuk APBN 2024 juga sudah kita lakukan Mungkin pas penyampaian disini sih yang sebelum PKP itu kan ada beberapa hal yang dipaparkan oleh Mas Gibran Namun dikatakan bahwa itu sudah ada program Oke, ada hal-hal seperti mungkin itu Ya kan saya awal-awal Tidak itu bilang Dan yang kita fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan Kuncinya adalah konsistensi tulung Ya, pun, baik, takap jauh Subscribe berita Surakarta Terima kasih telah menonton